Ya gak masalah Bapak, tanya-tanya aja Gak masalah, nanti yang jelasin Bang Samuel Kami cukup salah satu yang menjelasin Ya sudah, saya jelasin Ya gak dapat jadi repot Ya gak masalah, Bapak silahkan bertanya Ini kita temanya bukan Wanes atau Tritunggal Temanya adalah diskusi Makanya gue sebetulnya males diskusi-diskusi Kalau gak canggih lawan gue Gue ini gak lari jadi Torah Akulah Tuhan Allahmu Siapa aku itu? Nah Taurat itu tidak boleh dirubah Nah kalau kita bilang muslim itu mendekatin Hari sabat itu hari sabtu Bukan sholat jumat Tapi kenapa bisa? Kalau bisa beribadah hari apa? Saya beribadah hari minggu Nah tapi kan ini temanya adalah Kenapa? Saya menanyakan tidak boleh dirubah Nah masalah ya apa? Kristen ibadah hari minggu nanti bisa dijelaskan Gitu loh, itu adalah Makanya saya menanyakan Boleh dijelaskan dulu baru bertanyakan Anda waktunya bertanya udah habis Gitu Gitu Terima kasih. Waktunya singkat. Kalau habis waktu, Tadi saya dengar, Layek ini one sister. Mbaknya Tri Tunggal. Yang mau disebut Tri Tunggal masih Kristen aja. Saya mau disebutnya Kristen aja. Konsep Tuhannya apa konsep Tersi? Ya saya Tuhan, saya Yesus. Intinya saya gak mau membahas soal itu. Sesuai aja lah. Sesuai yang kita tema. Gak usah membahas itu dulu. Enggak, kan terkait dengan jalan. Enggak, masalah. Aku lah Tuhan Allahmu. Enggak, masalah. Saya memahami. Kita balik sesuai tema aja, Pak. Iya, ini kan Taurat. Aku mau tanya Taurat. Iya. Ini gak masalah. Kami juga mengakui Taurat. Saya mau tanya. Anda kan berbeda, Tuh. Berbedanya di mana? Loh, ini kan one sister sama sini. Sampai Tri Tunggal, Tuh. Iya. Kenapa gak berani mengakui? Saya tahu. Saya bukan tidak berani mengakui. Kita temanya sesuai aja. Enggak usah membahas Tri Tunggal ataupun one-ness. Iya, kan sesuai Tri Tunggal. Gue mau tanya, ya. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak, iya gak masalah. Bapak tanya aja. Tuhannya siapa? Bilang aja, one-ness. Kalau saya one-ness, Bapak gimana? Yaudah. Maksud saya itu. Loh, enggak. Gini, yang penting Bapak menanyakan, saya jawab atau abang jawab. Di sini ranahnya bukan menanyakan Tri Tunggal atau one-ness. Tapi kita kembali back to topic. Iya, topiknya ketahurat kan berbicara tentang akulah Tuhan Allahmu. Gak masalah, Bapak silahkan bertanya. Bapak silahkan bertanya. Gila, iya, saya mau bertanya. Bagaimana kalian berdua memahami akulah Tuhan Allahmu, tapi konsep teosnya beda. Itu loh yang mau gue tanya. Jadi gini-gini. Silahkan. Gak apa-apa. Bu Edeka menanyakan kepada mereka, biar salah satu atau keduanya menjawab sendiri-sendiri. Jadi kemaktunya 5 menit bisa dipakai salah satu atau dipakai 2-2 menit itu. Silahkan, Bu, seperti. Ya, entah. Itu pertanyaan saya. Mau berdua membelani. Saya lah, boleh. Boleh. Saya, om mau jawab. Enggak masalah, Bapak. Kalau misalnya lain mau tanya itu, yaudah, gak apa-apa ke saya. Saya kan yang bertanya hari ini. Kalau ini kan saya ya. Mau tanya. Saya mau tanya nih. Kan. Dan hampir dalam Ibrani 9.22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum taurat dengan darah hidang. Tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan. Jadi harus penumpahan darah. Harus penumpahan darah. Itu hukumnya Kristen. Karena itu Yesus turun menjelangkan Indonesia untuk penumpahkan darah. Itu di Ibrani. Ibrani 9.22. Sementara kalau dalam Islam, Allah mengampuni dan mengaku asad. Dia gak usah menurutkan siapapun, partner apapun, ada yang ada partner. Cukup, cukup dia mengampuni. Karena maafkan sama mengampuni, mengampuni aja. Kayak saya sama Bu Debera. Misalnya Bu Debera saya maaf ya. Saya punya salah. Ya. Tadi. Ibrani 9.22. Apa betul apa tidak. Sesuai dengan hukum taurat. Nah. Misalnya Bu Debera saya punya salah sama Bu Debera. Bu Debera memaafkan. Oke. Bu Etika saya maafkan. Sebagai rasa kasih saya. Kubunuh anak saya. Kalian saya gak perlu gitu. Nah. Pertanyaan saya. Apakah dalam Ibrani 9.22 benar? Tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan. Apakah memang putrawa seperti itu? Ya. Saya jawab. Masih satu menit. Untuk pertanyaan Bu Bunda lagi. Atau Gesmati. Satu menit. Pertanyaan saya tetap. Bagaimana yang Kristen Wanesos memahami. Akulah Tuhan Allahmu. Yang bukan Wanesos. Gak mau disebut Tritunggal ya. Yang bukan Wanesos. Memahami. Akulah Tuhan Allahmu. Kita kan perlu penjelasan. Kalau. Islam. Dan Yahudi. Clear. Akulah Tuhan Allahmu. Yang ehat itu. Berarti kan pertanyaan saya gak keluar dari hukum Torah. Ya. Itu loh. Makanya gue sebetulnya males diskusi-diskusi. Kalau gak canggih lawan gue. Gue ditimpun tengah malam. Gue males juga. Kembali lagi ke anak SD. 30 detik. Tidak boleh. Sudah. Oke. Jadi tentang benarkah itu harus darah. Disitu tadi. Saya mau tanya dulu sama Ibu. Ada tentang. Darah manusia apa darah hewan. Diklasifikasikan gak? Gak ya. Dia terbicara tentang. Ya. Darah ya. Darah ya. Karena itu Kristus turun. Ya. Oke. Itu jawabannya begini. Makanya disini harus diketahui. Banyak teman-teman Kristen juga gak tahu ya. Saya debat dengan orang-orang Yahudi Kabalah. Itu lima tahun di Maroko. Ya. Kejadian 2. Kejadian 2.17. Tetapi pohon. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya. Pastilah engkau mati. Nah. Mati disini. Setelah saya kaji berdebat dengan Kristen sendiri. Itu. Bukan mati daging ya. Tetapi mati dalam alam maut. Kekal. Tapi. Waktu dia makan itu. Dia gak langsung mati. Ya. Jadi mati disini. Masuk neraka. Nah. Terus. Di kejadian 3.21. Ketika mereka akhirnya makan buah itu. Tahu mereka telanjang dan malu. Tahu membedakan mana baik dan jahat. Lalu Tuhan. Dan. Kejadian 3.21. Dan Tuhan ala membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mereka mengenakan kepada mereka. Untuk menutupi rasa malu mereka. Tuhan mengadakan korban binatang itu. Dan terusnya dilanjutkan oleh habil. Yang korbannya diterima oleh Yehova. Kain tidak diterima. Karena ada korban darah dalam disitu. Nah. Saya ambil lagi dari keluaran 3.23.18. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelian. Yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah terlemak korban hari rayaku. Bermalam sampai pagi. Nah. Jadi disini kalau kita baca terus. Atau Ibu Atika atau laiku. Ibu ketik nih. Di perjanjian lama. Hal kitab aplikasi. Darah korban. Itu nanti keluar korban darah. Nah seperti itu. Ya. Afodas Hadam. Hah? Afodas Hadam. Afodas Hadam. Afodas Hadam. Oke. Jadi itu. Jadi harus ada korban darah. Nah tetapi korban darah ini kan korban darah hewan. Yang berdosa manusia. Nah jadi di kitab Daniel dikatakan ada orang yang tidak ditemukan salahnya. Lalu menjadi korban. Jadi korban darah ini terus tetap diadakan. Korban hewan ini. Karena tidak bisa menyelesaikan pendamaian satu kali korban untuk selamanya. Nah jadi kematian manusia yang suci yang tidak ada dosanya itulah. Yang akan menutup satu kali korban untuk selamanya. Untuk semua manusia. Begitulah. Nah jadi tidak ada manusia yang suci seperti itu. Yang bisa melakukan 613 misfok. Nah itu akan Tuhan handirkan untuk kita. Seperti janji Tuhan kepada Abraham. Bukan kamu yang menyediakan korban bagiku. Tapi aku yang menyediakan korban. Anak domba. Itu jawaban saya. Terima kasih 2 menit. Sudah cukup ya. Di mana ada mau nambahin? Kayaknya tidak. Berarti pertanyaan saya nggak? Nggak dijawab ya. Belum itu pertanyaan dari Bu Atika. Pertanyaan apa? Ini yang. Buat punya pekerjaan antara ekad. Enggak begini. Kalau layak kan itu Kristen-nya konsep Theos-nya Wanses. Kalau mbak kita nggak mau disebut ya bukan Wanses. Itu acara kembangannya. Terus bagaimana sedangkan pernyataan dalam Torah. Jadi gue nggak lari dari Torah. Gue nggak lari dari Torah. Akulah Tuhan Allahmu. Siapa aku itu? Itu loh. Gue bikin tegas. Karena kalau ini di Islam jelas dia Alif Lamu Alam Ha. Di Yahudi jelas YHWH. Itu loh. Suri gue orangnya nggak bisa kemakan. Dikirian gue marah nggak? Ya orang banget ya Bu. Oke. Jadi pertanyaannya jelas ya. Aku jawab ya. Oke. Bagus. Sisanya 2,5 menit. Oke. Jadi gini lah Epo. Deborah ini pengertiannya sebenarnya Wans. Tapi tidak mau disebut Wans di sini karena kita yang hadir di sini jadi mayoritas Wans. Gitu ya. Nah ini banyak teman-teman yang nonton bahkan teman saya ada yang Trinitas. Gitu lah ya. Tapi saya jelaskan berdasarkan. Ini temanya adalah bukan masalah Wans atau Trinitas. Kita big to topic aja. Gitu loh. Ya nggak masalah Bapak. Tanya-tanya aja. Nggak masalah. Nanti yang jelasin Bang Samuel kami cukup salah satu yang menjelasin. Ya sudah. Tapi nggak dapat jadi respon. Ya nggak masalah Bapak silahkan bertanya. Ini kita temanya bukan Wans atau Tritunggal. Temanya adalah diskusi mengenai Taurot. Gitu loh. Sekalipun ini di luar topik. Saya sangat senang sekali menjalankan. Saya bilang ini nggak luar topik. Nah. Sekalipun kita memilih topik ini tadi. Sebenarnya saya mau memilih topik ini. Cuma kayak tidak mau ada konfrontasi dengan teman-teman. Tidak. Begini. Saya jawab aja. Sebentar. Sebentar. Kita ini tidak keluar topik. Ya udah kan Bapak tanyainya dijawab. Kenapa Bapak heboh? Gitu loh. Oke. Ya udah silahkan beri waktu untuk menjawab. Ya makanya Bapak tanya. Setelah Bapak tanya. Skip. Biar dijawab. Gitu loh Pak. Tapi kan kalau dia bilang keluar topik saya nggak mau dong. Yaudah kalau memang nggak keluar ya sudah. Ini kan mau dijawab. Lelih ya. Nah terus masalahnya di mana? Gitu loh. Ketika ngomong keluar topik. Nah Bapak nggak terima dibilang keluar topik kan. Tetapi saat kami nggak mau membahas mengenai Wanes Teri Nung Tas. Tetapi Bapak nggak mau. Oke. Itu berarti Bapak juga keluar topik. Itu kan konsep Tuhan. Nah konsep Tuhan. Tapi Bapak tadi kan menanyakan Wanes dan Teri Tunggal. Berarti Bapak keluar topik juga dong. Tidak lah. Bapaknya konsep itu keluar topik. Kan itu justru hukum utama itu tentang bagaimana konsep Teos. Nah tapi kan itu tidak membahas mengenai Wanes dong. Berarti Bapak tadi juga keluar topik. Tapi saat Bang Samuel bilang. Oh ini keluar topik Bapak nggak terima. Kenapa seperti itu Pak? Seperti itu apa? Siapa bilang Pak? Sudah sudah. Sudah sudah. Sudah sudah. Saya kan tetap berbicara pada hukum Torah. Sudah lah. Gitu loh. Iya iya. Gak apa-apa biar cepat aku jawab. Karena ini. Karena saya senang sekali topik ini sebenarnya. Oke lah. Oke. Sudah. Nah waktunya 32 menit. Bang Samuel. Dilanjutkan jawabannya. Apa tadi kalian pertanyaan. Tegasin lagi biar masuk ke video kita. Akulah Tuhan Allah. Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Oke. Kita buka sekarang. Markus 12 ayat 32. Oke langsung aja. Salahnya sebagai saksi. Saya sebutkan. Nah disitu Markus 12 ayat 29. Tuhan Yesus mengutip. Ulangan nama ya 4. Shema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Perhatikan disini. Yahweh Echad. Bukan Elohenu Echad. Jadi yang dipakai propernya. Yahweh Echad. Lalu Yesus menjawab. Eh orang Yahudi menjawab. Itulah hukum yang terutama. Itulah kredonya. Bukan mengakuan iman rasuli. Ya. Jadi itu kredonya. Hukum terutama. Dan yang pertama. Yesus. Orang Yahudi menjawab. Di ayat 32 nya. Benar guru. Tepat sekali. Bukan gak benar. Bukan gak tepat. Benar guru. Tepat sekali katamu. Bahwa dia itu Esa. Yaitu. Bahwa tidak ada. Kecuali dia. Tidak ada yang lain. Kecuali dia. Jadi. Esa itu bukan kesatuan. Dari ketiga alam menjadi satu. Bukan kesatuan. Tidak ada kata unity disitu. Jadi Echad itu. Satu-satunya. Satu huruf kardinal. Akal kardinal number. Tidak ada yang lain selain dia. Markus 12 ayat 32. 32. 29 nya Yesus kutip. 32 nya orang Yahudi membenarkan. Ini yang ngomong orang Yahudi. Bukan orang Yunani. Bukan Bapak Gereja yang ngomong. Orang Yahudi. Nah. Jadi. Itulah Echad. Dan lagi saya tegaskan. Bahwa disini dikatakan. Bukan Eloheno Echad. Yahweh Echad. Yahweh itu satu oknum. Bukan tiga oknum. Karena menyebutkan proper namenya. Yotevave. Ya. Dia sebut. Yahweh apa sebut Elohenu? Elohenu predikatnya. Elohenu itu teranggap? Enggak. Kalau dalam. Yahweh itu disebut enggak? Iya. Tapi disebut ketif kere. Adonai. Atau Hashem. Oh iya. Nah. Itu kan harus jelas. Apa proper namenya apa sebutannya. Iya. Kan bunyinya. Yahweh Elohenu. Atau Adonai Elohenu. Adonai. Adonai Echad. Echad. Tapi tetragrammaton Yotevave. Tapi karena tidak boleh disebut sembarangan. Echad kere menjadi Adonai. Itu aja. Jadi kan sekarang yang jadi masalah. Kan siapa itu? Proper namenya siapa? Itu tadi proper namenya. Siapa? Yotevave tadi. Bukan Yesus kan? Nanti saya jelaskan soal itu. Oke. Yesus atau bukan? Gitu loh. Kalau saya menjawab sebagai one-ness. Yesus itu sendiri. Nah Yesus. Nanti terhitunggal beda lagi kan? Itu bukan tema terhitunggal. Ini temanya Tauron. Nanti kalau ada lagi. Bawa kasus ini. Nanti kita bawa. Oke. Nanti karena ini. Satu. 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 Ini masih satu. Hukum pertama. Dari. 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 Apa. Sepuluh komando ini ya. Sepuluh komando ini ya. Hukum pertama? Dan. Dari satu. Sepuluh komando ini. Jadi beda dalam kekristianan. Gitu loh maksud saya. Betul. 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 Jadi kita pers saja. Enggak usah. Pers saja. Memang konseptifnya beda-beda kok. Gitu loh yang gue maksud. Iya. Tapi temanya bukan tema itu. Gitu. Jadi Anda lari dari tema. It's okay. Oh boleh. Jadi. Tapi saya gak boleh tanya lagi ya. Oh boleh. Boleh. Satu sesi lagi. Satu sesi lagi ini. Sama seperti tadi. Ya. Jadi pihak muslim ada kesempatan bertanya 2 menit. Ya barangkali belum puas dengan yang tadi atau pertanyaan lain silahkan. 2 menit. Disini menjawab 5 menit. Sebaliknya. Ada 2 menit pertanyaan berikutnya. Kalau belum puas lanjutkan. Kalau sudah puas boleh tanya. Dan usahakan tidak keluar dari topik. Tentang hubungan hukum taurat. Dan perilaku umat kristian. Dan hubungan hukum taurat. Dan perilaku umat kristian. Jadi. Topik ini memang dimunculkan. Dan sudah dipilih. Maka. Usahakan. Menunjukkan dari. Hukum taurat itu. Apa saja yang dipenuhi oleh. Umat kristian. Yang paling dekat seperti itu ya. Kalau gak salah pemahaman saya. Dan apa juga yang dilakukan di. Hukum-hukum taurat itu ya telah. Dilakukan oleh. Hukumat islam. Oke sekarang waktunya. Dari pihak kristian. Menanyakan ke. Sedara-sedara muslim. Bapak ini. Diburah selanjutnya. Saya masih menyambung tentang tadi. Dimana. Mengenai. Taurat kan hanya diturunkan. Untuk bangsa israel. Di masa itu. Nah. Sekalau islam tadi bilang. Yang lebih mendekatin. Ya kan. Sedangkan taurat itu. Tidak boleh dirubah. Benar kak. Nah taurat itu. Tidak boleh dirubah. Nah. Kalau kita bilang muslim itu. Mendekatin. Hari sabat itu hari sabtu. Bukan sholat jumat. Boleh dijelaskan. Ya saya dulu ya. Tadi. Tadi gimana? Taurat itu tidak boleh. Salah satu. Salah satu barangnya. Gini loh. Taurat kan tidak boleh dirubah. Ya kan. Tapi salah satu contohnya. Hari sabat itu hari sabtu. Tapi kenapa bisa. Beribadah hari apa? Saya beribadah hari minggu. Nah tapi kan ini temanya adalah. Kenapa. Saya menurunkan. Tidak boleh dirubah. Nah masalah ya. Apa Kristen ibadah hari minggu. Nanti bisa dijelaskan. Gitu loh. Itu adalah. Makanya saya menanyakan. Boleh dijelaskan dulu. Baru bertanyakan. Anda waktunya bertanya. Sudah habis. Gitu. Masih satu menit pertanyaan. Apa mau tambahin? Jadi ada tertulis. Di. Ulangan 6 ayat 14. Jangan kamu mengikuti alah lain dari antara alah bangsa-bangsa sekelilingmu. Lalu makanya orang-orang Israel disuruh menyembah Elohim di. Bait Hamikdas di Yerusalem. Nah jadi disini dikatakan diperhatikan alah bangsa-bangsa di sekeliling. Ya yang jadi pertanyaan saya. Jadi kenapa kesana gitu loh. Kenapa enggak ke Yerusalem gitu. Qiblatnya. Dan menyembah alah itu di dalam nama Syema Adonai. Itu aja dari saya. Oke. Saya jawab sikat ya. Tadi sudah saya jelaskan. Bahwa Allah yang melakukan Taurat. Dan. Kitab terakhir itu akan revised edition. Jadi the last. The last book itu adalah kurang. Yang sudah berlipat revised edition. Nah kalau ditanya Taurat tidak boleh dirubah. Dalam perspektif Yerusalem ya tidak boleh dirubah. Dalam perspektif Islam boleh dirubah. Artinya ada berjanjian apa. Memang Allah melurunkan Nabi-Nabinya sampai Nabi terakhir. Kemudian. Kenapa sahabat dirubah? Karena memang Islam kan menyempurnakan. Jadi semua hal-hal yang sahabat. Perayaan sahabat. Kemudian puasa 24 jam lebih. Itu disempurnakan. Kemudian kenapa kita percaya dengan nama Allah. Orang Yahudi semua lagi rapi. Makanya belajar lagi Judaism. Jadi Anda pikirannya terbuka. Anda tahu persis bahwa mereka itu mengatakan. We have the same God. Orang Yahudi boleh sholat di masjid. Teman-teman saya yang Judaism kalau tidak bisa sholat. Ya akan ke masjid. Kemu sholat. Tetapi jangankan masuk gereja. Menginjak di pelataranya. Jadi dia harus pasuk muka. Karena apa? Karena Tuhan-Nya pagan. Dia membebarkan manusia. Aku ada zarah. Itu saya mengalami sini. Saya belajar 3 tahun dengan Judaism. Nah kemudian rapi. Kalau dalam saya ke mal. Ada pohon natal pun. Dia akan menjauh. Karena begitu melihatnya tahabitnya. Bahwa Tuhan itu tidak bisa disarankan dengan manusia. Tidak bisa disarankan dengan apapun. Dalam konsep Judaism. Tuhan itu mahatunggal. Tidak akan menjadi pindah-pindah manusia. Ataupun anaknya menjadi manusia. Darahnya harus dikorbankan. Caranya apa? Tauhid kita pasti sama. Tuhan kita sama. Tuhannya Abraham. Tuhannya Iskan. Tuhannya Ismail. Jadi we have the same God. Karena itu teman-teman Yudha Ismail. Kalau sebenarnya tempat saya di masjid. Tapi coba berkat gereja. Baru atapnya menambah. Terus sudah harus cuci kaki. This is the fact. Gitu. Coba ngelamat ditambahin. Kalau ditanya Allah Tuhan tidak bisa dirubah. Iya. Memang tidak bisa dirubah. Sama-sama. Sama manusia. Tapi kalau yang merubah yang bikin hukum Torah sendiri. Siapa mau bukan? Itu loh. Karena kan Al-Quran ini bukan kitab suci baru. Dia kelanjutan dari kitab-kitab terdahulu. Yang merubah sendiri ya Allah. Seandainya Allah bikin. Ayo mati Islam. Kalian tetap hari Sabtu. Ya kami tetap hari Sabtu. Tapi kan sudah dirubah menjadi Jumlah. Kami ikuti Jumlah. Jadi Islam itu tunduk patuh. Terhadap siapa? Terhadap Al-Quran Al-Quran. Gitu loh. Yang disebut saudara tua kita. Itu kan saudara tua kita. Setelah Yahudi, Nasrani, kemudian dari Kristen dan Islam. Mereka sebutnya Al-Quran Al-Quran. Kalau kita Al-Quran Al-Quran Al-Quran. Mereka Yahweh. Gitu loh. Jadi Torah tidak bisa dirubah. Iya. Tidak ada yang boleh merubah. Yang boleh merubah apa? Yang punya Taurah itu sendiri. Yang punya Taurah itu. Yang punya Al-Quran. Punya Bibel. Yang disebut gambarnya. Yang punya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian terakhir itu ya. Dia yang punya orang satu itu. Terus dia rupa ya kita mau apa? Oke. Pertanyaan dari Bang Samurad yang belum tercara tadi. Yang dari Budi Bora kayaknya sudah. 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 Saya rasa. Lelang Da'wah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Reja Salman. Dilelang dengan harga terbaik. Yang dananya 100% akan kami gunakan untuk Pembangunan Gedung Da'wah Mu'alaf Center Nasional Ayasofya, Jakarta. Sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Eksetol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia. Tinggal dibangun Gedung Da'wah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk musimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Terima kasih telah menonton!